ada kayak apa namanya kejadian-kejadian mistis bisa apa namanya di lokasi syuting itu baik tuh film terus pembuatan video atau apa itu kan ada ada apa kayak ada kesurupan atau mungkin atau tiba-tiba yang mikrofon yang disini tiba-tiba pindah ke sana atau gimana-gimana gitu video itu aja dan di saat videonya itu bisa pada saat penampakan itu aku juga ngerasa sih oh jadi ketika proses syutingnya tidak merasakan hal-hal yang aneh tetapi pas lihat hasilnya ada sesuatu yang aneh ini juga gue mencium ada sesuatu yang aneh juga kenapa tuh kenapa kenapa itu yang bisa masuk akun akun lambe lambe ya iya sih lambe tapi enggak loh kalau misalkan pemirsa beberapa ingat ya beberapa kayak kayak di luar negeri aja kayak lagunya si Maroon 5 yang sempat nggak sih lagunya siapa sih itu ada salah satu lagu yang liriknya itu ada banyak kok kalau lagu-lagu luar lagu 5 iya jadi ada 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 kayak suara anak kecilnya gitu itu arti itu memang 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 awalnya kan tidak di nggak di setting ya tiba-tiba pada saat itu keluar ujung-ujungnya menjadi menjadi alasan sendiri buat pemirsa atau mungkin buat mendengar buat ngedengerin kan kalau itu pas pada saat si jesi ngeliat atau mungkin tim editor yang ngeliat itu memang mau dihapus atau tahanin aja deh biar sekaligus bagian jadi promo waktu itu sih bukan pada set udah rilis lagunya baru aku bilang aku nggak tahu kalau misalkan ada itu jadi pas dirilis baru bilang ternyata itu ada ada penampakan di belakangnya dan didiimin ya ya udah nggak apa-apa biarin aja gitu akhirnya taunya nanti udah rilis baru oh berarti satunya memang siatan pengen pengen eksis ya ya kan bisa tanya biar tahu eksposur ya tahu ya naik harga endorse ya wak emang emang siatan zaman sekarang bisa main sosmed emang tapi saya sih kalau boleh tahu Zesi ini profesinya selain sebagai seorang penyanyi ngapain aja sih model juga iya model foto sih terus terjun di dunia entertainment ini udah berapa lama sih baru baru-baru jes kok nanya jawab singkat tapi ngomong-ngomong soal lagu yang baru keluar ini ya itu kan lagunya jadulnya sandiwara ya sandiwara nah kalau ini tuh bercerita tentang apa sih sebenarnya lagunya dan menurut kamu sendiri sebenarnya lagu ini dibandingin dengan lagu-lagu kamu yang lain nah kamu nih ada lagu ada lagu lain nggak gitu selain lagu ini yang bisa dipromosin kalau ini kan single pertama ya aku udah ada single kedua aku sih mau nyapin hantu-hantu yang lain mungkin gak lagi gak lagi hantu-hantu hantu-hantu bingkir hantu kalau yang luaranya ceritanya tentang apa itu dia cewek yang disakitin sama cowenya cowenya pengen balik lagi tapi cowenya udah gak mau akhirnya tuh bawa-bawa keris gitu dia apa ngebuna-guna gitu Gue gak mau balik, gue tuh jauh. Cil-cil jaman sekarang loh. Oh artinya ini tinggal pertama ya. Tinggal pertama, semoga meledak. Pasti meledak sih di lambe kemarin. Enggak ada. Kemarin sempat viral soalnya. Iya sempat viral. Itu katanya ada Mabimba di video video. Ya Allah ya Allah. Gapapa, gapapa nongol daripada 16 detik kemarin. Eranak dong. Beda dong. Tapi Jesse selama penggarapan kemarin nih. Ada gak sih kesulitan-kesulitan sendiri yang kamu rasakan gitu. Atau yang kamu alami selama penggarapan lagunya. Ada sih. Jadi waktu pas proses gitu. Ini Jesse. Bukan hantunya, bukan hantunya. Kalau udah jadi pasti obatnya. Ada. Kita relax dulu ya. Relax dulu. Gak boleh dipegang sih. Gak boleh dipegang sih. Gimana caranya membuat Jesse relax? Anda gak seorang ahli. Biasanya aku sentuh tangannya. Coba. Coba gak bisa. Olah vokal yang baik dulu coba. Gw itu juga. Kata Ryan. Biasanya disentuh. Tapi aku sentuh gak bisa. Hantu kali ya. Enggak. Soalnya si Rana ini pintar membuat wanita-wanita menjadi relax. Gak coba bedirin deh Jesse. Biar relax. Coba ya. Biar relax ya. Gak di notice kan. Humming. Kita juga ikutin kali ya. Oh iya iya. Humming ya semuanya ya. Gue gak bisa bediri Wak. Kenapa? Duh loyo ya. Mungkin udah loyo. Mongkan, mongkan. Coba coba coba. Coba ya. Humming dulu. Humming dulu ya. Biar relax ya. Coba. Coba kita nada dasar ya. Nada dasar. Dari La. 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 Ntar hantunya nongol lagi ngepaku ya. Itu dangdun. Itu dangdun. Biasanya suai Jessie. Gue denger ada coach poka tapi pals. Itu bukan pals, itu suara barito. Barito di block end. Barito. Tapi ngomong-ngomong ya kalau kita katakan liat nih perform oke, suara oke, penampilan ul. Ngomongin soal asmara. Wow kira-kira sudah ada belum sih bentar saya terangah dulu nih kayaknya ada hubungan cinlock bersama produser lagi nih oh banyak banget emangnya emangnya gosip gosip eh beneran ya beneran ada main sama produsernya atau sekedar darahnya editor enggak ada berarti enggak jadi jadi untuk hubungan asmara gimana udah ada kau atau single kau enggak sih enggak apa buat lagu selanjutnya aja penampakan penampakan sudah